Berikut hasil pertandingan ketiga grup B piala AFF U18 2019 serta kelas semen sementara dan jadwal pertandingan selanjutnya Sebelumnya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita lainnya Pertandingan ketiga grup B, Malaysia menang 3-0 atas Kamboja, Australia menang 3-1 atas Thailand, dan Singapura kalah 0-3 atas Vietnam Australia memimpin sementara kelas semen grup B dengan 9 poin, dan di tempat kedua dan tiga Malaysia dan Vietnam dengan 6 poin Sementara kelas semen grup A, Indonesia memimpin sementara dengan 9 poin, unggul selisih gol atas Myanmar di tempat kedua, dan di tempat ketiga Laos dengan 6 poin Berikut jadwal pertandingan keempat grup A, besok hari Senin tanggal 12 Agustus 2019, Indonesia versus Laos, Timur Leste versus Filipina, dan Brunei versus Myanmar Jangan lupa subscribe, terima kasih